Intro Hai cantik, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Kiki Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini Jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku Untuk yang belum subscribe Dan kalian juga boleh follow instagram aku Di atsakinah tulajana Nanti linknya akan aku simpan di description box aku Biar kalian gampang nemuin instagram akunya Dan kalian juga boleh follow instagram aku Juga boleh like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian juga suka sama video aku Jadi di video kali ini Aku mau nge-review salah satu produk dari The Body Shop Dan ini dia produknya Disini aku punya The Body Shop Fuji Green Tea Shampoo Dan ini itu ukuran yang travel size Jadi yang kecil Dan aku udah sering banget pake si shampoo The Body Shop ini Dan aku mau kasih tau review nya ke kalian Tapi sebelum itu aku akan ngebacain dulu Fungsi dari si shampoo The Body Shop Fuji Green Tea ini Jadi Shampoo ini bisa menghilangkan kotoran Dan memberikan rasa segar pada kulit Membantu kulit kepala agar bersih Mengurangi penumpukan pada rambut Dan membuatnya lebih bersinar Lembut di kulit kepala Dan tidak meninggalkan residu Nah jadi itu dia manfaatnya Terus cara pakenya itu Tuangkan pada tangan Dan campurkan sedikit air untuk menciptakan busa Pijatkan pada kulit kepala dan bilas sehingga bersih Jika terkena mata Segera bilas dengan air mengalir Nah dan si The Body Shop Fuji Green Tea ini itu Ukurannya sebesar ini Ini tuh 60 ml Jadi ini ukuran yang travel size nya Jadi ini tuh bisa kalian bawa kemana-mana Karena gampang banget masuk ke tas Karena ukurannya kecil Dan ini tuh harganya juga murah banget gitu Kalau aku lihat di online shop Harganya sekitar Rp49.000-Rp60.000an gitu Atau Rp39.000-Rp60.000 gitu Tapi ini aku dikasih sama temen aku Jadi Aku nggak beli gitu Terus Ini itu Seperti ini Tutupnya Botolnya dari plastik Terus tutupnya kayak gini Dan ini tuh cukup kuat banget tutupnya Jadi lumayan Dan aku mau kasih lihat Dulu ke kalian Bentuk shampoo nya seperti apa Tuh Kelihatan nggak Nah Dia banyak-banyak ya Jadi Shampoo nya tuh kayak gini Bening Dan liquid Liquid dan Ini tuh bener-bener Wangi Banget Super duper Wangi Wangi banget pokoknya Wangi Dan si shampoo nya ini itu Menurut aku Dia itu Perlu Banyak Liquid nya Kalau kalian Pengen Busa yang Banyak gitu Jadi kalian perlu Mengeluarkan si shampoo ini tuh Agak Banyak Apalagi buat kalian yang punya Rambut yang tebel Jadi kalian tuh Mesti banyak banget Ngeluarin si shampoo nya Untuk dapetin Busa yang melimpah Ini aku mau kasih lihat dulu ke kalian Tuh Busanya kayak gini Sedikit kan Atau ini karena Tidak menggunakan air Coba Aku akan kasih air dulu ya Nih Udah aku kasih air Tuh Tadi kan Aku ngambilnya sedikit Tuh Kalau dikasih air tuh Jadinya Busanya tuh Cuman sedikit Gak langsung Berbusa banyak gitu loh Tuh Gak kayak shampoo-shampoo yang lain Ini yang kalau kita ambil sedikit aja Biasanya busanya udah banyak banget Dan melimpah Tuh Ini itu Kayak gini Dan ini tuh bener-bener Wangi banget Wangi parah Wangi parah banget Sesuka itu sih Aku sama wanginya Aku bersihin dulu ya Si Dibadi Shop Shampoo nya itu Bener-bener Wangi banget Dan wanginya itu Bener-bener bikin kalian Relax Banget Bikin kalian relax banget Menurut aku Pastinya Karena wanginya itu Soft Terus Seger Enak Pokoknya bikin enak banget gitu Tapi Aku Sedikit Kecewa Sama si Shampoo nya ini itu Karena Klaim nya itu Dia bisa Melembutkan Rambut Ya kan Cuman Menurut aku Setelah Menggunakan si Shampoo ini itu Dia gak terlalu Lembut Di rambut Entah mungkin Tekstur rambut Aku yang Tebal Atau Mungkin Memang Si Shampoo nya Tidak Berfungsi Dengan baik Di rambut aku Entah Gimana Jadi menurut aku Setelah aku Menggunakan si Shampoo ini itu Rambut aku tuh Gak terlalu Yang lembut Banget gitu Kayak abis Keramas Tapi hasilnya Kayak Biasa aja Kayak rambut Udah kena air Yaudah gitu Gak ada lembut-lembutnya Kalau menurut aku Terus Si Shampoo nya itu kan Kalau misalkan Pas pertama kali kita pake Kita tuangin Terus kita campurin air sedikit Terus kita pake kena kepala Itu emang Wanginya tuh wangi banget Bener-bener wangi Dan bikin relax banget Tapi Ketika si shampoo nya itu Udah kita Bersihin Menurut aku Wanginya gak terlalu nempel Di rambut Gitu Tapi Dia cukup membuat Kulit kepala aku Lebih bersih Dan lebih seger Dan juga lebih adem Lebih dingin Gitu pas dipakenya Cuman sayangnya Itu aja sih Si shampoo nya itu Menurut aku Wanginya gak terlalu Tahan lama Di rambut Atau mungkin Gak ada wanginya Kalau misalkan kalian udah bersihin Yaudah gitu Ketika kalian bersihin kulitnya Ketika kalian bersihin rambutnya Yaudah Wanginya juga ilang Gitu Gak nempel di rambutnya gitu Tapi kalau Pas kalian pake Kalian pijit-pijit kepala Itu relax banget sih Enak banget Karena Shish shampoo nya itu Wangi banget gitu Nah jadi Itu dia Review dari aku Semoga ini membantu kalian Sebelum kalian membeli Si shampoo Ini Untuk menjadi Apa ya Maksudnya Sebelum kalian beli Jadi kalian masih bisa mikir-mikir lah Oh ternyata si shampoo ini tuh Gini loh Gini loh Gini loh gitu Jadi Ya lumayan cukup Mahal Juga menurut aku 60 mili Harganya bisa 39 ribu Atau ada yang jual 40 ribu Ada yang jual 45 Ada yang jual 50 Macem-macem gitu Sedangkan Kalau misalnya kalian beli Shampoo yang lain Dengan hasil yang lebih Maksimal Menurut aku Kalian bisa Dapet yang jauh Lebih banyak Dan lebih bagus Kayak gitu sih So thank you Udah nonton video aku kali ini Jangan lupa support aku terus Bye-bye Tunggu aku di next video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax